Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau bikin sambal cobek mentah yang super enak banget dijamin seger banget dan ini cocok banget buat cocolan gorengan atau ayam bakar, ayam goreng tahu goreng atau cocolan lainnya nah bikinnya sangat mudah sekali dan sekarang kita langsung saja ke bahan-bahannya pertama-tama saya siapin 5 siung bawang merah kemudian saya iris-iris seperti ini jadi sekarang kita bikin sambal yang dadakan ya tapi dijamin enak banget tidak memakan waktu yang cukup lama juga untuk bikinnya 1 buah tomat saya pakai tomat merah yang ukuran sedang kita buang bonggolnya karena itu keras ya kemudian kita potong-potong 2 buah jeruk limau kita belah menjadi 2 bagian kalau kurang nanti boleh ditambahkan kemudian disini akan saya siapkan ulekannya bahan-bonggolnya bahan-bahan selanjutnya 1 genggam cabai rawit hijau 5 buah cabai rawit merah 2 buah cabai merah keriting kita potong-potong setengah sendok teh garam setengah sendok teh gula pasir 1 per 4 sendok teh penyedap atau MSG kemudian kita ulek kita ulek kasar aja jadi untuk menambahkan garamnya gak usah terlalu banyak dulu ya teman-teman kalau sudah kemudian masukkan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi kita bejek-bejek kasar aja gak usah terlalu halus biar nanti berasa ya nah seperti ini kemudian baru kita masukkan terasi disini saya pakai terasi sase terasi udang yang sebelumnya sudah saya bakar di teflon kita ulek lagi kalau sudah tercampur baru kemudian saya akan masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi nah untuk tomatnya ini teman-teman boleh potong lebih kecil lagi ya biar mudah untuk dihaluskannya kita ulek-ulek sampai tomatnya hancur nah sampai seperti ini ini sudah cukup jadi gak usah terlalu halus juga ya biar masih berasa ada teksturnya dari bawang dan juga cabainya cabainya kemudian terakhir kita masukkan jeruk limau kita peras ya menggunakan sendok biar ini biji bijinya tidak masuk tidak tercampur ke dalam sambalnya saya pakai dua buah jeruk limau tapi ini rasanya sudah cukup pas banget ya teman-teman bagi yang suka asem boleh ditambahkan lagi kita ambil biji yang masuk ke dalam sambalnya ini kemudian kita bejek-bejek kulit jeruk limau ini kita campurkan ini asli enak banget ya teman-teman sambal ini ini juga cocok buat makan sama kapurung nah biasanya orang yang suka bikin kapurung itu juga boleh nih makannya pakai sambal ini dijamin segar banget dan kalau sudah ini jangan lupa untuk dikoreksi rasa ini rasanya enak banget teman-teman segar ada manisnya ada gurihnya gitu sedap banget pokoknya dan ini cocok untuk makan nasi atau makan gorengan ya nah semoga resep kali ini bermanfaat dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak jangan lupa subscribe ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati